Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Sapaan Gembara Nah pada hari ini kita akan bersama merenungkan salah satu pembacaan leksionari kita yaitu dari Matius Pasal 21 ayat 23-32 Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di tempat masing-masing Nah Bapak Ibu, pernahkah di dalam hidup ini kita berjumpa dengan seseorang yang selalu memandang negatif segala sesuatu bahkan juga selalu memandang negatif setiap orang yang dikenalnya lalu di dalam isi perbincangan dia selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif bernanda curiga bahkan cenderung menghakimi setiap orang yang ia jumpai Wah tentu hal ini sangat tidak menyenangkan ya dan sangat menyebalkan mungkin bagi kita apalagi kalau di dalam perbincangan itu dia selalu menganggap dirinya paling benar dia selalu menganggap dirinya paling sempurna dan semua orang di matanya itu selalu salah dan ada aja pokoknya kekurangan yang diperbincangkan Nah Bapak Ibu, agaknya mentalitas seperti inilah yang dimiliki oleh imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi pada masa Yesus hidup Sebagai para pemimpin agama, mereka menganggap status dan kedudukan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan rakyat pada masa itu Pokoknya hanya mereka yang layak untuk datang kepada Allah Mereka yakin betul akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena ketekunan mereka mempelajari berbagai ajaran dan melaksanakan berbagai ritual Sedangkan bagaimana dengan orang-orang yang lain? Oh pokoknya yang lain itu tidak layak Nah oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang farisi, para imam, serta tua-tua bangsa Yahudi Mereka itu sering disibukkan dengan mencari kesalahan orang lain Termasuk juga mencari kesalahan Yesus yang dipandang sebagai saingan mereka Mereka tidak punya waktu bahkan mungkin merasa tidak perlu untuk menilik pada kehidupan mereka sendiri yang sebetulnya juga dipenuhi dengan berbagai tindakan kebobrokan moral Mereka tidak sadar bahwa di dalam hidup keseharian pun mereka masih melakukan berbagai kecurangan, kejahatan, dan banyak ketidakbenaran Kesalahan hidup keagamaan mereka berhenti hanya sampai pada pengetahuan dan ritual Tetapi tidak mentransformasikan kehidupan mereka Tidak menyentuh kehidupan mereka sehari-hari Nah oleh karena itu Bapak Ibu Bacaan Injil kita pada hari ini Memperlihatkan pertanyaan para pemuka agama Yang bisa dikatakan sangat memojokan Dan mencoba mencari-cari kesalahan Yesus Di ayat 23 tertulis pertanyaan demikian Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah jadi mereka mempertanyakan Dari mana Yesus memiliki kuasa untuk melakukan seluruh karya pelayanannya Mulai dari mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan juga melakukan berbagai mujizat lain Lalu bagaimana respon Yesus? Yesus tidak mau langsung menjawab pertanyaan para pemuka agama itu Tapi justru Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka Yaitu sebagaimana yang kita baca di ayat 25 Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau manusia? Nah Bapak Ibu Tentu kita tahu apa sesungguhnya jawaban dari pertanyaan Yesus ini Dan pastilah para pemuka agama Yahudi juga tahu apa jawaban sesungguhnya Tapi mereka tidak berani menjawabnya Mengapa? Karena kalau mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga Maka jawaban itu akan menunding mereka Sebab Yohanes sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah Tapi mereka sendiri, orang-orang farisi, para imam, dan tua-tua Mereka mengolah keberadaan Yohanes Nah sebaliknya, kalau mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia Maka mereka pun juga takut kepada para pengikut Yohanes Karena banyak sekali yang mengikut Yohanes pada saat itu Nah jadi jawaban apa yang mereka pilih? Mereka menjawab tidak tahu Sebuah jawaban yang sangat menunjukkan kemunafikan mereka Bahwa mereka sebetulnya sudah melihat sendiri kebenaran yang ada di depan mata Bahwa Yesus adalah anak Allah Bahwa Yesus bukan berasal dari dunia Tetapi mereka lebih memikirkan status Mencari pembenaran dan kenyamanan diri Sehingga selalu melempar kesalahan pada orang lain Nah untuk itulah Yesus menegur para pemuka agama ini Melalui perumpamaan yang menceritakan seorang bapak dengan dua anak laki-lakinya Yesus mengibaratkan para pemuka agama ini Seperti anak sulung Yang pertama-tama menerima firman Tuhan Tetapi mereka tidak melakukan firman itu dalam hidup mereka sehari-hari Dan sebaliknya Orang-orang berdosa lain Seperti para pemungu cukai Perempuan sundal Yang sering dipandang sebelah mata Yang sering dipersalahkan oleh para pemuka agama ini Justru merekalah yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga Kenapa? Karena meskipun pada awalnya Mereka hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan Tapi pada akhirnya mereka menyesali dosa mereka Mereka menyatakan pertobatan melalui pembaruan hidup Nah sehingga dari perumpamaan ini saudara Yesus ingin membuka pikiran para pemuka agama Yahudi seperti ini Bahwa orang-orang yang diperkenan Allah Adalah mereka yang dengan rendah hati Mau menerima teguran Mau menyadari kesalahan Dan mau bertobat untuk memperbaiki kesalahan Saudara Pengetahuan dan pengakuan kita kepada Allah Selayangnya membawa pertobatan di dalam hidup Dan bukan justru membawa kita untuk sibuk mencari kesalahan orang lain Apalagi melempar kesalahan kita pada orang lain Nah oleh karena itu bapak ibu saudara Sudahkah di dalam hidup ini Kita mau terbuka mengakui kerapuhan kita Atau justru kita sibuk mencari dan melempar kesalahan kepada orang lain Yang pada akhirnya membuat kita sama sekali tidak belajar dari kesalahan kita Saudara biarlah firman Tuhan pada hari ini Menegurkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati Mawas diri Dan bersedia untuk terus melakukan instropeksi diri Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Ajarlah kami untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati Yang mawas diri Yang mau selalu belajar Untuk juga mengoreksi diri kami Dan membuka diri kami untuk dikoreksi Hanya oleh kebenaran firmanmu saja Terima kasih Tuhan Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan